Nah makanya sedikit rada rancu ya Tulisan kata JDM itu ya Halo baik lagi bersama gue Kev Kev di Maker Therapy Dan sekarang kita gak akan ngebahas barang baru ya temen temen Tapi gue sekarang akan mencoba challenge dari Concord ya temen temen Challenge dari Concord yaitu yang sekarang adalah JDM challenge temen temen Jadi kita harus menyediakan beberapa mobil JDM ya yang akan dibahas atau dibikin videonya Jadi untuk kali ini gue akan ngebahas JDM yang versi Honda Civic temen temen Wih Honda Civic Apakah termasuk JDM temen temen temen? Gue juga gak tau ya Karena JDM itu rancu temen temen ya Sedikit rancu karena emang ada yang JDM itu kan Japan domestic market ya Jadinya mobil yang hanya dipasarkan di market Jepang ya temen temen ya Tetapi Ternyata mobil-mobil tersebut juga banyak juga ya Mobil-mobil yang dipasarkan di Japan market itu juga banyak juga yang di ekspor keluar ya Dalam artian ekspor dalam artian dealer resmi ya maksud gue ya Nah makanya sedikit rancu ya Tulisan kata JDM itu ya Yang seperti apa sih JDM ya kan Kalau menurut gue pengertiannya JDM ya itu dia Yang mobil yang hanya dipasarkan di Jepang ya Yang hanya dipasarkan di Jepang saja Jadi dia tidak ada Nah istilahnya dalam dealer resminya tuh misalnya di Indonesia dealer resmi misalnya Honda Civic ini Dia tidak ada gitu loh di Indonesia Nah dia hanya dipasarkan di Jepang Nah itulah JDM ya Kalau menurut gue kayak gitu Tapi kalau menurut kalian gimana ya Karena sedikit rancu kayak gitu jadinya banyak Banyak ini ya banyak perdebatan disitu ya JDM tuh kayak apa sih ya kan Kayak misalnya Misalnya yang contohnya sekarang adalah Mobil-mobil kayak Honda Civic Type R semuanya kan masuk ke luar negeri semua ya Di ekspor ke luar negeri semua Nah apakah itu termasuk JDM juga atau enggak ya kan Atau hanya mobil-mobil yang zaman dulu tahun 80 sampai 90 Dan itu dibilang JDM itu ya kan Apakah cuma itu gitu Apakah JDM itu adalah stylenya aja Atau apakah JDM itu hanya sebutan saja gitu ya kan Kalau misalnya dari Jepang itu sebutnya JDM gitu kan Makanya banyak rancuan disitu teman-teman ya Jadi persepsinya tuh banyak macem-macem ya Tapi ya setau ya Persepsi yang sama adalah JDM itu adalah mobil Jepang ya Mobil Jepang Jadi bukan kayak Lamborghini Atau segala macam Jadi mobil yang diproduksi di Jepang Itu persepsi yang sama ya Itu baru yang sama ya Itu persepsi yang Yang kita samakan ya Jadi JDM itu adalah mobil yang dari Merek-merek Jepang ya teman-teman ya Jadi JDM itu kalau menurut gue sih Kalau menurut gue ya Itu cukup luas teman-teman Mobil JDM ya Jadi enggak cuma mobil yang Yang sportnya Atau enggak cuma mobil yang Kalau menurut gue ya Enggak cuma mobil yang Mobil-mobil apa Mobil jalanannya Bukan gitu kan Termasuk kayak Misalnya mobil pick up Gitu-gitu Itu juga Kadang-kadang gue memikirnya Apakah itu JDM teman-teman Ya kalau gue bilang sih Iya JDM Karena Japanese Domestic Market Ya kan Dan langsung aja Untuk kali ini gue akan Bahas Type R teman-teman Type R Dan ini yang gue bahas adalah Jada teman-teman Ini adalah Jada 124 Dan ini gue punya Ini udah cukup lama juga ya Kalau enggak salah Gue juga udah pernah bahas Gue udah pernah unboxing ya Ini cukup keren Jada ini ya Teman-teman Jadi kalau misalnya kalian suka Honda Civic Type R Ini cukup worth it Dibeli ya Karena kenapa Karena kalau menurut gue Jarang-jarang 124 Dia memproduksi Ini teman-teman Memproduksi Honda Civic Type R Seperti ini ya Jarang-jarang ya Sekali gue pernah nemu Itu Mereknya gue lupa Mereknya kalau enggak salah Hazard Mereknya kalau enggak salah Hazard Hazard juga ngeluarin juga 124 Tapi harganya mahal Teman-teman Ya Dan yang masih masuk kantong kita Adalah hanya yang ini aja JDM ya Honda Civic Type R Yang versi Jada ini ya Ini versi 124 Dan ini kerennya apa Yang ini ya Kerennya dia Pintu bisa kebuka Oke Dan di dalamnya Mungkin bisa kelihatan ya Pintu bisa kebuka Dan kemudian Cut mesin bisa kebuka Ini dia Dan Di dalamnya juga ada mesinnya Teman-teman Jadi kalau misalnya Kalian pengen Di detail-in Ini juga lebih gampang lagi Tinggal dikasih Chrome-chromean gitu-gitu Ini bakal jadi Dan kemudian Di dalamnya Bangkunya juga Ini benar-benar Kalau menurut gue Cukup bagus ya Bangkunya ya Karena dia diwarnain Warna merah kayak gitu Dan ini Bangkunya itu Bangku racing teman-teman Di dalamnya juga Ada dashboardnya Mungkin gak terkelihatan ya Mungkin gue giniin ya Tapi ini sayang Setir kiri teman-teman Jadi produksi Di luar Khusus di luar Asia ya Jadi disini ada setirnya Dashboardnya juga Sudah ada Speedometernya Dan sudah ada Gas rem Koplingnya juga ada Disini Tiga pedal Dan ini juga bisa open Semua teman-teman Ini dia Nah Bagasinya juga bisa dibuka Ini kalau menurut gue Jada yang ini Ini gue suka banget ya Ya makanya gue beli Dia cuma satu kekurangannya Teman-teman Cuma satu kekurangannya Adalah ini teman-teman Jadi batas ini Ini terlalu besar ya Ininya ya Jadi mungkin Bisa dicat hitam aja Gitu kan Dicat hitam Jadinya gak terlalu besar ya Pinggiran sininya nih List pinggiran sininya Ini terlalu besar Jadinya makanya Kalau menurut gue Kekurangannya itu aja Tapi overall Ya Jadi Mobil JDM Type R ini Ini juga Ini kan gak keluar Dimana-mana juga Di Indonesia juga gak keluar ya Ini sangat keren Teman-teman ya Kalau menurut gue ya Mobil JDM yang ini Ini sangat keren Dan Ini harganya Kalau gak salah Tiga Berapa ya Dua ratusan ya Harganya Dua ratus Dua ratus ribuan ya Kalau gak salah ya Tapi ini mobil Daiknya semua Besi dan berat banget Teman-teman Dan gue sangat suka sekali Mobil ini Dan dia ada versi Varian warna hitam Dan biru Dan putih Teman-teman Tapi gue lebih suka Yang warna putih Karena Type R seperti ini Kan warnanya putih semua Ya kan Putih semua Dan itu dia Ini juga lampunya Keren teman-teman Lampunya seperti ini ya Lampunya plastik gitu-gitu Rapi deh Pokoknya bikinannya Cuma Kesalahannya ini Doang aja nih Ya ini terlalu tebal Kalau gak tebal Tebal banget Pintunya tuh Wah cakep banget Ini mobil Oke itu dia Honda Civic Type R Dan yang kedua Adalah gue akan Mengambil yang Satu nemat Teman-teman Satu nemat Ini juga Ini sama persis ya Jadi gue ada dua Ya ini dia Ini dia Ini bapak Semanak ya Teman-teman Tuh Ya kan Ini juga ya Sama ya Ini juga sama juga Honda Civic Type R Dan ini sama persis Mobilnya Tapi ini versi yang kecilnya Ya teman-teman Ini versi Tomica Dan sama juga Persis juga Di dalamnya juga Mungkin kalian Kelihatan gak ya Mungkin nanti Nanti akan gue zoom lagi Di dalamnya ini Dia ada Bangkunya itu Warna merah juga Bangkunya Persis dengan ini Yang ini teman-teman Persis banget Tapi ini hanya bisa Dibuka pintunya aja Teman-teman Jadi untuk Versi ini Dibuka pintunya aja Dan dia pelaknya beda ya Kalau ini pelaknya Ikutin standar ya Teman-teman ya Kalau ini kan udah gak standar ya Dan dia juga Depannya juga udah carbon gitu Kalau yang ini kan gak standar Tapi overall ya Sama lah ya Ini Honda Civic Type R Yang versi Tomica Premium Ini teman-teman Boxnya yang kayak apa om Boxnya yang kayak gini Nah ini Tapi ini gue gak tau nih Udah keluar apa belum nih Di Indonesia nih ya Kayaknya gak keluar-keluar ya Ini tahun 2020 teman-teman Keluarnya udah tahun lalu Tapi di Indonesia gak keluar-keluar Apakah Ada Ada penimbunan Masal disini Tapi semoga aja keluar Kalau misalnya keluar lagi Juga gue akan beli lagi Yang versi warna putih ini Soalnya keren banget mobilnya Gue suka banget Mobil Honda Civic yang ini nih Ya Honda Civic Type R Dan dia ada dua varian teman-teman Ya Satu lagi warna kuning yang ini Kalian juga sudah tau ya Satu lagi warna kuning yang ini Dan ini juga keren juga Gue suka banget mobilnya Nah ini dia Di mobilnya Yoi Keren kan mobilnya Cakep coy Mobilnya warna kuning Tapi gue lebih suka yang warna putih Kenapa ya Karena emang Honda Civic Type R Itu identiknya warna putih Teman-teman Dibanding warna kuning kayak gini Itu dia teman-teman Ya itu dia teman-teman ya JDM yang gue punya Ya sebenernya sih banyak juga sih JDM-JDM lainnya Japan Domestic Market Vehicle ya Yang gue punya Dan sebenernya masih banyak lagi Termasuk juga Nissan Terus Mazda Terus Toyota juga ada ya Tapi gue lebih memilih ini ya Lebih memilih Honda Civic Type R Yang versi ini ya Yang versi kayak gini Karena juga bosen juga Kita ngebahas Skyline GTR Itu terus ya teman-teman ya Karena gue udah bosen Bahas itu-itu Dan gue akhirnya ngebahas yang ini Dan oke teman-teman Itulah JDM Challenge gue Untuk Concord Dan thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan thank you teman-teman Jangan lupa like Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax